Halo selamat pagi, ketemu lagi dengan aku Christina Hari ini adalah hari Minggu Pagi ini aku mau pergi ke pelabuhan Karena di pelabuhan kota Nelson ini Kayak open house gitu Jadi port open day namanya Acaranya jam 11 sebetulnya Tapi karena aku dapat undangan staff dan keluarga Jadi aku berangkat lebih awal gitu Ini jam 8 aku udah berangkat gitu Nanti disana itu katanya akan disediakan berbagai macam Makanan, minuman kayak gitu ya Barbecue gitu Terus ada pertunjukan Menunjukin kalau misalnya di pelabuhan itu ada apa aja Terus nanti cara kerjanya seperti apa Acaranya seperti apa Ikuti terus Nanti kita seru-seruan bareng di pelabuhan Disana itu pelabuhannya Kita sudah sampai di pelabuhan Tapi nunggu dulu disana Aku mau jalan-jalan kesana sambil nunggu Yuk kita jalan-jalan yuk Kapal-kapal ini dingin banget Kapal-kapal berlabuh disini Jadi kita bisa jalan kesana Wah Keren banget Ini sayang Ini sayang karena backlight Jadi gak Gak kelihatan jelas ya Seabird Wah Kapan punya Satu aja Wah ini pelu banget Keren Merah-merah Pegang Siapa kali ya Siapa kali ya Siapa kali punya Satu Wah Sudah ya Wih ada tanemannya tuh Ada yang cocok tanam keren banget ada yang nanem bawa pot Oke ini apa ini mungkin bahan bakarnya atau ngangguti keren ya keren merah di sini decknya setiap deck ada nomornya di parkir tempat parkir kapal ini guys jadi di parkir nomor berapa gitu Oke dingin guys aku pakai sweater nah disana itu pelabuhannya yang nanti kita akan masuk port Nelson jadi pas seberang-seberangan Marinanya sama pelabuhannya sambil nunggu kita jalan-jalan lagi Uy dingin sekali nih dingin banget Oh di sini ada deck gitu di sana juga ada deck-deck gitu ya jembatan kayak gini coba yuk lucu banget semua di parkir di sini lucu banget Garuda look guys ada Garuda namanya wah Indonesia nih keren wah kapal Garuda wah Garuda keren banget tuh banyak banget ya sampai di sana tuh ada macam-macam kapal walau decknya begini ini wih dingin banget ini nelson marina oke karena udah dingin banget kita balik aja ke mobil sebentar lagi dibuka dibuka portnya yeay kita mau masuk ke acaranya kita ke toilet booth sekilas tentang port open day jadi port open day di kota nelson ini diadakan setiap tahun sekali dan sayangnya di waktu covid kemarin itu tidak ada sama sekali port open day oke jadi tahun ini adalah tahun pertama atau perdana pembukaan port open day untuk umum setelah covid oh disini apa ya oh disini cici cici kerja disini ini setiap hari kamu pergi ke sini wow wow cool Christina this is Steve hi nice to meet you nice to meet you nice to meet you it's pretty high yeah goes up to about 14 meters 40 meters 40 meters so they're the roller doors that when they're open the containers come there and I use a forklift that's just like that exactly like that what's this what's this what's this ohhh it's huge look at that crane wow oh ini barbeq itu barbeque ini barbeque ini barbeque terima kasih 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 Jeroan, Christina terima kasih terima kasih ya tolong terima kasih kita makan dulu terima kasih shakar salam terima kasih terima kasih ya can i have that 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 looks good i don't know what's that jam it's got fruit in it like a fruity yeah can we swap of course there's a decaf okay babe oh about wheelchair access on the bus oh this is so warm up good babe thank you i like the fruit one then the chocolate i know you like the chocolate one right right you like the chocolate one right mm-hmm better okay hmmm kita juga tidak ada ayah 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 itu yang lebih baik ini 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 sejak 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 ...menjak ada pasukan dari Rodo, 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 Rodo. Jadi g眾 lebih datang. Gimana dengan petrogmah atau apa-apa? Diesel, unmut. Diesel. Diesel. Oh, look at this. Oh ini cuma satu kursi, oh ini bagus Sipu kursi sedikit Oh ini cukup keren, ini operator Jadi ada dua kursi di situ satu, ini utama Ini sangat keren Hai Hai Kita di apa ini? Ah, the Telescop at Reach Deca Okay, so cool This is, this would be full of wine And then it would go to another country Oh, that one? I'll show you, this one here That blue? I'll show you I've been working here for four years, five years You know, I've never seen them open It's 24,000 But hang on a minute Has it actually got wine in it? Nah And that gets thrown away right away That gets thrown away right away The only thing that can be reused I saw a way one here There are some ladies of either red wine or white wine It's not that They pump it in, they pump it in This is quite a big, a lot of work to do Yeah, that's crazy This is for wine This is for wine So those, those there would be full of wine And they would go to Australia Coming up! Sekarang, aku akan ke Fort Cliff yang paling besar Dan aku akan naik crane untuk pertama kalinya Karena videonya terlalu panjang Sampai jumpa di part 2 ya Di part 2, aku juga akan naik bus lho Untuk tour keliling pelabuhan Selain itu, akan ada keseruan lainnya Dan aku akan masuk ke dalam kapal penari Seperti apa keseruan-keseruan lainnya? Ikutin terus dan jangan lupa nonton di part 2 Sampai jumpa! Oh, it's warm here Oh, it's warm here